. Meskipun Rahel tidak menyebutkan nama apapun, siapapun dapat mengetahui bahwa dia mengacu pada Jordan. Jordan ingin pergi, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar itu. Dia merasa bahwa Rahel hanya mencari masalah. Hai Lei hamil kurang dari dua bulan sekarang, dan bayinya tidak akan lahir sampai setidaknya tahun depan. Tidak perlu membeli buayan sekarang. Hai Lei berpikir sebaliknya. Dia juga berkata dengan dingin, aku tidak berharap banyak dari seorang freeloader seperti dia. Hai MPH, Caden akan membelikan tempat tidur bayi untuk bayi kita, kan, Hubi? Caden menjawab, tentu saja. Hai Lei bertanya, apakah ada buayan di lantai atas? Mari kita pergi melihat beberapa buayan dan kemudian turun untuk melihat beberapa tempat tidur untuk kita. Caden mengangguk dan kemudian berkata kepada asisten penjualan yang cantik, kamu tidak harus mengikuti kami ke atas. Percakapan mereka mencakup terlalu banyak informasi pribadi, dan Caden takut asisten penjualan akan tahu terlalu banyak, yang akan memengaruhinya. Mereka bertiga perlahan menuju ke atas untuk mengambil tempat tidur bayi Jordan. Jordan berdiri diam di tempat. Jika mereka pergi begitu saja, sepertinya dia terlalu tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah ayah bayi itu, dan dialah yang harus membayar tempat tidur bayi. Victoria tahu bagaimana perasaan Jordan, dan dia berkata, Jordan, pergilah ke atas juga. Kami akan membayar tempat tidur bayi. Saya akan mentransfer Anda 15 ribu dolar untuk buayan. Petik 2 Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, Terima kasih, Victoria. Saya masih punya uang di sini. Tempat tidur bayi tidak akan menghabiskan banyak biaya. Anda tidak perlu mentransfernya kepada saya. Saya akan datang kepada Anda lagi ketika saya membutuhkan bantuan. Petik 2 Oke, aku akan menunggumu di sini. Karenanya, Jordan perlahan naik ke atas. Ketika ketiga orang itu melihat Jordan berjalan, mereka semua meliriknya serempak. Jordan berjalan ke arah Hailei dan berkata, Kamu memilih buayan. Aku akan membayarnya. Setelah mendengar kata-kata Jordan, mereka bertiga mengabaikannya. Rahel melihat buayan putih dan dengan senang hati berjalan ke sana. Dia berkata, Hailei, lihat buayan ini. Itu sangat lucu. Bayi pasti akan merasa sangat nyaman saat berbaring di atasnya. Hailei juga sangat menyukainya. Tempat tidurnya sangat kecil, dan dia sangat menyukainya. Hailei menyentuh perutnya dan bertanya, Sayang, apakah kamu menyukainya? Yang mengejutkannya, Hailei tiba-tiba berseru keheranan, Ya Tuhan, bayi itu menjawabku. Betulkah, betulkah, biarkan aku mendengarnya. Rahel juga membungkuk dan menempelkan telinganya ke perut Hailei untuk mendengar gerakan janin. Ini benar-benar bergerak. Tampaknya mengatakan bahwa itu menyukainya. Petik 2. Caden juga bersemangat dan berkata, Biarkan aku mendengarnya juga. Dia menempelkan telinganya ke perut Hailei dan mendengarkan sambil berteriak, Sayang, panggil ayah. Jordan merasa sangat tidak enak setelah mendengar itu. Itu bayiku, kenapa harus memanggilmu ayah? Jordan juga mengira mereka sengaja melakukan tindakan karena janinnya baru berusia dua bulan. Bagaimana bisa ada reaksi? Jordan berdiri di samping dan berkata kepada mereka bertiga, Hentikan aktingnya. Tidak akan ada gerakan janin pada dua bulan. Janin harus berusia setidaknya tiga atau empat bulan sebelum akan ada gerakan apapun. Petik 2. Hanya karena saya tidak memiliki gelar akademik, bukan berarti saya belum pernah belajar sebelumnya. Jordan merasa bahwa mereka bertiga sengaja melakukan itu untuk membuatnya kesal dan memancingnya untuk pergi dan mendengarkan. Yang mengejutkannya, Rahel berkata dengan senyum sinis, Bagaimana Anda tahu bahwa janin belum berusia tiga atau empat bulan? Hailei terkejut sesaat, tetapi dia segera tersenyum jahat juga. Jordan sangat marah, bayi mereka jelas baru dikandung dalam dua bulan terakhir. Bagaimana bisa empat bulan? Jordan segera penuh dengan aura pembunuh saat dia memelototi Caden. Caden juga memiliki senyum jahat di wajahnya, tetapi dia mengangkat tangannya dengan polos dan berkata, Jangan lihat aku. Saya bahkan tidak mengenal Hailei empat bulan lalu. Aku tidak peduli bayi siapa itu. Lagi pula itu bukan milikku. He he, yang kucintai adalah Hailei. Sialan, kamu tidak subur, jadi kamu jelas tidak peduli anak siapa itu? Tapi saya lakukan. Jordan sangat marah sehingga dia berjalan langsung ke Rahel dan meraih pergelangan tangannya. Dia meremasnya dengan keras dan bertanya, Rahel Quinn, sebaiknya kamu menjelaskannya sendiri. Ada apa dengan anak Hailei? Apakah itu milik Tyler Collins? Atau apakah Anda memberinya beberapa ide lucu? Rahel adalah pelakunya yang mendorong Hailei untuk berhubungan dengan Tyler dan Chaiden. Hei, sakit, lepaskan. Ini antara kau dan Hailei. Pergi bertanya padanya tentang hal itu sendiri. Bagaimana saya tahu? Rahel adalah wanita lemah yang pasti tidak akan mampu menahan kekuatan Jordan. Hailei buru-buru dan cemas maju untuk meletakkan tangannya dengan lembut di pergelangan tangan Jordan. Dia berkata dengan suara lembut, Jordan, lepaskan dia. Dia hanya bercanda, dan anak itu pasti milikmu. Sudahkah kamu lupa? Saya mengambil alat tes kehamilan setiap pagi ketika saya mencoba untuk memiliki bayi, dan saya hanya mendapat hasil positif beberapa hari setelah saya mulai. Jordan perlahan melonggarkan cengkeramannya di pergelangan tangan Rahel dan menatap Hailei. Kau tidak berbohong padaku, Hailei memiliki ekspresi lembut di wajahnya, seperti yang dia lakukan ketika mereka pertama kali menikah lagi. Dia menarik tangan Jordan ke belakang dan berkata dengan penuh kasih sayang, Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Rahel hanya menyalahkanmu atas perceraian itu. Itu sebabnya dia mengatakan omong kosong itu. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membungkuk dan mendengarkan perutku. Tidak ada gerakan. Kami baru saja berbohong kepada Anda sekarang. Petik 2. Jordan terus melirik perut rata Hailei, dan jauh dilubuk hatinya, dia benar-benar ingin mencoba dan mendengarnya karena itu adalah bayinya. Namun, begitu dia berpikir bahwa dia sudah punya pacar dan suami baru Hailei juga hadir, dia tidak melakukannya. Jordan melepaskan Rahel dan berkata, Hentikan omong kosong itu. Rahel Queen, Corey sudah memberimu rumah dan mobil. Anda harus menghitung berkat Anda. Saya harap Anda tidak akan menyakiti orang yang jujur dan mudah tertipu lagi. Setelah mengatakan itu, Jordan menunjuk kebuayan di depannya dan berkata, Kamu suka yang ini, ya? Aku akan pergi membayarnya. Jordan sangat marah. Dia meraih tempat tidur bayi dan menuju ke bawah untuk membayar. Dia sangat keras kepala dan pemarah. Menyebalkan sekali. Hailei sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berseru, Kudengar Corey tidak kehilangan kesabaran sama sekali ketika dia menangkap Rahel dan cowok itu di tempat tidur. Dia hanya duduk di luar untuk merokok. Jordan hanya suka mendapatkan fisik sepanjang waktu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Chayden berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa. Jika bukan karena rencananya untuk membalas dendam pada Jordan dengan rencana jahatnya, dia tidak akan menikahi wanita tidak bermoral seperti Hailei. Setelah membayar tagihan di kasir di lantai bawah, Jordan meninggalkan buayaan dan pergi bersama Victoria. Setelah kembali ke mobil, Jordan dengan cepat mengendalikan emosinya dan dengan senang hati kembali kejadi vila bersama Victoria. Hari ini adalah hari pertama mereka di New York City di mana mereka telah memutuskan untuk menetap dan mengukir karir. Mereka mungkin juga akan menikah dan memiliki anak di sini. Tidak pantas membiarkan seorang wanita keji yang telah berselingkuh mempengaruhi suasana hati mereka. Di malam hari, Stella dan manajer dari beberapa departemen penting perusahaan mereka datang ke Jade Villa untuk pindah rumah untuk memberi selamat kepada Victoria di rumah barunya. Di sisi lain, Hailei berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tertidur. Villa Giok Hailei berguling-guling di tempat tidurnya yang baru dibeli, tidak bisa tertidur tidak peduli bagaimana dia mencoba. Karena itu, dia bangun dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Chayden buru-buru duduk di sampingnya dan berkata dengan tenang, Istriku tersayang, ada apa? Apakah Anda menderita insomnia? Hailei sangat marah. Meskipun dia akan menikah untuk ketiga kalinya dalam hidupnya dan sekarang menjadi ibu hamil, dia masih murni dan muda, seperti gadis remaja. Hailei berkata, disebelah sangat bising. Ada begitu banyak orang di rumah Victoria Clarke, dan membayangkan mereka minum dengan gembira membuatku marah. Jordan tidur dengan sepupu saya, dan sekarang dia berhubungan dengan Victoria. Dia sudah bersama dua wanita berbeda dalam waktu kurang dari sebulan sejak perceraian kami. Apa yang memberinya hak untuk melakukan itu? Hailei baru bersama Chayden setelah perceraiannya dengan Jordan, jadi dia merasa dirugikan. Chayden tercengang karena mereka tinggal di sebuah vila di mana tidak akan ada masalah isolasi suara yang lazim di apartemen. Paling tidak, Chayden tidak mendengar apa-apa. Aku akan pergi kesebelah untuk mencari mereka. Chayden baru saja akan bangun ketika dia ditarik kembali oleh Hailei. Hei, Hubie, lupakan saja. Jangan pergi. Hailei takut Chayden dan Jordan akan bertarung lagi karena Chayden pasti akan kalah. Hailei bertanya, apakah Victoria Clarke punya banyak teman di New York? Dia baru saja membeli sebuah vila hari ini, dan begitu banyak orang di sini untuk merayakannya. Mobil-mobil yang diparkir di luar pintunya juga semua mobil mewah. Chayden tersenyum tipis dan berkata, mungkin, tetapi jaringan koneksi kecil miliknya tidak signifikan dibandingkan dengan jaringan Hoekseli di New York City. Selain itu, saya sudah mengirim seseorang untuk memeriksa nomor plat mobil yang ada di tempatnya. Segera, saya akan dapat mencari tahu siapa mereka. Petik 2 Sayang, tidurlah. Yakinlah, karena Victoria Clarke dan Jordan Steele berani memprovokasi kita seperti itu, aku akan membuat hidup mereka sulit di New York City. Setelah setengah jam, Chayden menerima panggilan telepon. Chayden, saya telah menemukan bahwa Porsche Merah Muda itu milik Stella Weston, pemilik Stella Cosmetics, dan dua kartu lainnya milik karyawan perusahaan mereka. Chayden berkata dengan senyum tipis, jadi, perusahaan produk kosmetik kecil itulah yang didukung oleh Maggi. Chayden tahu tentang Stella Cosmetics karena merek tersebut menjadi terkenal di negara itu dalam dua tahun terakhir dan karena beberapa alasan khusus. Namun, mengingat ekspresinya, dia jelas tidak menganggap serius perusahaan Stella. Pukul 11.30 malam, Stella dan yang lainnya berjalan keluar dari Villa Victoria dan Jordan, dan mereka berdua pergi keluar untuk mengantar mereka pergi. Bye, Victoria, sampai jumpa di kantor besok. Sampai jumpa, Nona Clarke. Stella dan yang lainnya melambaikan tangan pada Victoria sebelum pergi dari jadi Villa. Namun, ketika mereka keluar dari Villa, sebuah Mercedes-Benz G-Wagon memaksa Porsche Stella untuk berhenti. Siapa itu? Apakah kamu tahu cara mengemudi? Karena dia minum alkohol, Stella sekarang duduk di kursi penumpang. Dia mengutuk pengemudi Mercedes-Benz G-Wagon. Pengemudi Mercedes-Benz G-Wagon perlahan menurunkan kaca jendela, memperlihatkan wajah mudanya yang tampan. Stella Weston, kan? Pullover di samping. Mari berbincang. Stella juga menganggapnya agak akrab. Selain itu, ada banyak dari mereka dan beberapa mobil. Jadi, dia tidak takut dia akan menyakitinya. Karena itu, mobil Stella dan rekannya semuanya berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard menyala. Stella dengan dominan mengenakan sepatu hak tingginya, Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu saya? Caden juga turun dari mobil, menyalakan sebatang rokok, dan tersenyum. Saya Caden Hookseli. Keluarga saya memiliki Breezy Express. Express sejuk, keluarga Hookseli. Stella segera terkejut. Ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi di mana-mana di kota ini, dan terlebih lagi, Caden mengendarai mobil mewah. Jadi, meskipun Caden memaksanya untuk berhenti, dia tidak melontarkan kata-kata vulgar karena takut dia mungkin secara tidak sengaja menyinggung pukulan besar. Mendengar Caden mengungkapkan nama keluarganya, Stella benar-benar terkejut. Semua pemilik bisnis di New York mengetahui keluarga miliarder, keluarga Hookseli. Bahkan orang biasa akan tahu bahwa Breezy Express adalah perusahaan logistik terbaik di kota saat ini. Stella segera tersenyum dan berkata, tidak heran saya menemukan Anda tampak begitu akrab tampan. Itu kamu ya, Mer, Hookseli. Apakah Anda ingin mengenal saya? Ayo, kita bertukar nomor. Caden mengulurkan tangan dan membantah. Nona Weston, saya ingin bertanya, apa hubungan Anda dengan Victoria Clarke? Stella berkata dengan jujur, kami adalah teman baik, dia baru saja datang ke New York City. Dan sekarang dia adalah wakil presiden Stella Cosmetics. Ten, Hookseli, kamu tidak jatuh cinta dengan Victoria kan? Kasihannya, dia sudah punya pacar. Stella mengira Caden menyukai Victoria, jadi dia mencari pelobinya. Bagaimanapun, Victoria memiliki temperamen yang hebat dan merupakan tipe ideal dari para pengusaha ini. Caden berkata, saya benar-benar tidak menyukai wanita itu, Victoria Clarke, jadi saya harap Anda tidak mempekerjakannya. Tampaknya berada di tempat yang sulit, Stella berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Dia sudah menjadi pemegang saham, dan akulah yang mengundangnya ke New York. Caden berpunuk dengan dingin dan berkata, Jika kamu tidak memecatnya, aku akan menggunakan kekuatan keluargaku untuk melawanmu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan keluarga kami, perusahaan kosmetik kecil Anda ini masih bisa mendapatkan pijakan di New York City? Stella menggigit bibirnya. Tentu saja, dia tahu kekuatan keluarga Hookseli. Jika Hookseli ingin berurusan dengannya, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka bahkan jika dia memiliki 10 Stella Cosmetics. Stella memandang Caden dan bertanya, Apakah Anda benar-benar anggota keluarga Hookseli? Dia tidak bisa memunggungi sahabatnya jika dia hanya orang acak yang muncul di jalan. Caden tersenyum dan berkata, Maggi adalah juru bicara merek lipstick Anda, bukan? Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Caden mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto grup di album tersembunyi. Dia kemudian menunjukkannya kepada Stella. Ketika Stella melihatnya, dia langsung terkejut. Itu adalah foto Caden dan Maggi berciuman di sebuah hotel. Maggi adalah idola yang populer, dan foto itu akan menyebabkan Instagram Mogok jika diekspos. Apakah kamu percaya sekarang? Caden bertanya dengan senyum sinis. Ya ya, Stella tidak lagi berani meragukan identitas pria di depannya. Karena dia bisa tidur dengan seorang selebritas dan memiliki foto-fotonya yang belum terungkap, dia jelas merupakan keturunan kaya. Caden telah tidur dengan banyak selebritas, dan Maggi hanyalah salah satunya. Keesokan harinya, Victoria dengan bersemangat pergi bekerja di perusahaan Stella. Itu adalah hari pertamanya bekerja di New York City, dan dia membawakan sarapan dan hadiah kecil untuk banyak rekan kerjanya. Setelah membagikannya, Victoria datang ke kantor Stella. Nona Weston, di mana kantor saya? Victoria bertanya sambil tersenyum. Yang mengejutkannya, Stella tetap diam di kursi untuk waktu yang lama dengan ekspresi pahit di wajahnya. Stella tiba-tiba mengembalikan kartu bank yang diberikan Victoria kemarin kepadanya. Dia berkata, Victoria, saya belum menyentuh uang ini, jadi ambil kembali. Victoria bingung. Mengapa? Apakah menurut Anda itu terlalu sedikit? Saya akan menginvestasikan 15 juta dolar kalau begitu. Bagaimanapun, saya memiliki kepercayaan pada perusahaan kami. Petik 2 Stella menghela nafas dan berkata dengan susah payah, Maaf, Victoria, aku tidak bisa membiarkanmu bekerja di perusahaanku lagi. Kegembiraan Victoria langsung sirna. Dia awalnya berpikir bahwa hari ini akan menjadi awal dari segalanya yang baik. Tetapi dia tidak berharap untuk diberhentikan pada hari pertamanya di perusahaan baru. Stella memandang Victoria dengan ekspresi bersalah dan bertanya, Victoria, apakah kamu menyinggung keluarga Huxley? Stella sibuk dengan perusahaan kosmetiknya, jadi dia sebelumnya tidak tahu pasti tentang kesulitan Victoria di S Corporation. Victoria langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata itu perbuatan Caden. Maafkan aku, Victoria. Saya tidak bisa membantu. Tidak mungkin kompi kecil kita ini bisa mengalahkan Huxley. Stella meminta maaf kepada Victoria dengan rasa bersalah. Victoria tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, Stella, aku tidak menyalahkanmu. Jika aku jadi kamu, aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Aku akan pergi kalau begitu. Mari kita minum teh sore bersama di lain waktu. Petik 2 Victoria mempertahankan sopan santunnya dan bangkit untuk pergi. Setelah meninggalkan gedung dan kembali ke mobilnya, Victoria tidak sempat merajuk dalam kesedihan dan segera mengangkat ponselnya untuk menelpon. Setelah menorehkan karir sendirian di dunia bisnis selama 7 tahun, ditambah dengan fakta bahwa dia telah naik ke posisi presiden perusahaan yang terdaftar, dia secara alami memiliki banyak kontak. Faktanya, Stella Cosmetics sama sekali bukan perusahaan terbaik tempat dia bekerja. Ia hanya memilih bekerja di sana karena dekat dengan Stella. Beberapa perusahaan literatur online, perusahaan platform musik, perusahaan film, dan perusahaan konten video mengundang Victoria untuk bergabung dengan mereka. T. Jones, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika saya datang ke New York City, Anda akan memberi saya peran sebagai wakil presiden. Kegembiraan Victoria langsung sirna, dia awalnya berpikir bahwa hari ini akan menjadi awal dari segalanya yang baik, tetapi dia tidak berharap untuk diberhentikan pada hari pertamanya di perusahaan baru. Stella memandang Victoria dengan ekspresi bersalah dan bertanya, Victoria, apakah kamu menyinggung keluarga Huxley? Stella sibuk dengan perusahaan kosmetiknya, jadi dia sebelumnya tidak tahu pasti tentang kesulitan Victoria di S. Corporation. Victoria langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata itu perbuatan Caden. Maafkan aku, Victoria. Saya tidak bisa membantu. Tidak mungkin kompi kecil kita ini bisa mengalahkan Huxley. Stella meminta maaf kepada Victoria dengan rasa bersalah. Victoria tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, Stella, aku tidak menyalahkanmu. Jika aku jadi kamu, aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Aku akan pergi kalau begitu. Mari kita minum teh sore bersama di lain waktu. Petik 2. Victoria mempertahankan sopan santunnya dan bangkit untuk pergi. Setelah meninggalkan gedung dan kembali ke mobilnya, Victoria tidak sempat merajuk dalam kesedihan dan segera mengangkat ponselnya untuk menelpon. Setelah menorehkan karir sendirian di dunia bisnis selama tujuh tahun, ditambah dengan fakta bahwa dia telah naik ke posisi presiden perusahaan yang terdaftar, dia secara alami memiliki banyak kontak. Faktanya, Stella Cosmetics sama sekali bukan perusahaan terbaik tempat dia bekerja. Ia hanya memilih bekerja di sana karena dekat dengan Stella. Beberapa perusahaan literatur online, perusahaan platform musik, perusahaan film, dan perusahaan konten video mengundang Victoria untuk bergabung dengan mereka. 10. Jones, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika saya datang ke New York City, Anda akan memberi saya peran sebagai wakil presiden. Apakah itu masih berdiri sekarang? Petik 2 Ya, ya, saya sudah di New York City. Kapan kamu bebas? Saya akan datang dan mengobrol dengan Anda, oke? Petik 2 Victoria pertama kali menelpon perusahaan video online terdaftar bernama Jenny. Namun, dalam dua tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian finansial. Tahun lalu, ia kehilangan hampir 2 miliar dolar. Dengan hanya dua atau tiga situs web video yang tersisa di pasar, dan meningkatnya harga keanggotaan perusahaan lain, Victoria tahu bahwa menghasilkan keuntungan hanyalah masalah waktu. Prospek masa depan perusahaan ini sangat baik. Sesampainya di gedung Innovation Center tempat perusahaan itu berada, CEO perusahaan, Linus Jones, secara pribadi menerima Victoria di ruang resepsi kantor. Ah, sejak terakhir kali kita berpisah, aku sudah tak sabar untuk bertemu denganmu lagi, Nona Clarke. Serius, aku bahkan memimpikanmu tadi malam. Siapa yang tahu bahwa Anda secara tidak sengaja menghubungi saya pagi-pagi sekali dan meminta untuk bekerja di perusahaan saya. Haha, bukankah menurutmu itu takdir? Victoria dan Linus sebelumnya makan malam di Orlando, yang juga merupakan tempat mereka saling mengenal. Karena aura unik Victoria dan bakatnya untuk membuju para Taipan itu, Linus menyukai Victoria setelah mereka bertemu satu sama lain. Victoria tersenyum dan berkata, Siapa bilang bukan? Saya sudah punya firasat selama makan kami punya waktu lain bahwa saya pasti akan bekerja untuk Anda suatu hari nanti, Tuan Jones. Haha, tentu saja. Tentu. Baik. Linus tersenyum senang. Dengan wakil presiden yang cantik seperti Victoria, dia pasti akan menikmati pekerjaan setiap hari. Victoria, kamu dulu bekerja di S Corporation, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknologi internet. Saya harus menguji pengetahuan Anda di situs web video. Petik 2. Linus secara alami tidak akan memilih orang secara acak untuk memegang posisi penting di perusahaan. Dia juga tidak akan bisa meyakinkan sebagian besar karyawan lainnya. Victoria secara alami lebih dari sekadar wajah cantik. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang banyak industri, terutama perusahaan internet. Selama tujuh tahun terakhir, dia telah belajar banyak ketika sering makan dengan bos besar industri ini. Setelah mengobrol lama, Linus berseru kagum, tidak ada orang yang secantik dan sehebat dirimu di seluruh kota ini. Selamat datang di kapal. Saya akan segera mengadakan rapat dewan untuk mengumumkan masalah ini. Terima kasih, Tuan Jones. Namun, yang mengejutkannya, seorang pria parubaya mengetuk pintu pada saat ini. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Linus setelah masuk. Setelah mendengar kata-katanya, kegembiraan Linus langsung lenyap. Linus meminta pria parubaya itu keluar dan kemudian menyalakan sebatang rokok. Dia bertanya, Victoria, kapan kamu menyinggung keluarga Hoekseli? Victoria sudah menebak bahwa apa yang baru saja disampaikan pria parubaya itu adalah pesan yang dikirim oleh keluarga Hoekseli. Victoria agak terkejut, hanya sedikit lebih dari setengah jam sejak dia tiba di Jeniko. Bagaimana Caden Hoekseli berhasil mengetahui dan menghentikannya begitu cepat? Caden Hoekseli mengikutiku. Victoria memikirkan kemungkinan ini. Terlepas dari perusahaan mana Victoria pergi, Caden pasti akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Jenny adalah perusahaan yang terdaftar. Namun, mereka bahkan tidak dapat memiliki otonomi dan harus tunduk pada Hoekseli. Victoria memandang Linus dan berkata, Tuan, Jones, mungkinkah Anda juga takut pada keluarga Hoekseli? Saya tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka keluar untuk membunuh saya. Sambil merokok, Linus menghela nafas dan berkata, Ah, maaf, Nona Clarke, saya tidak bisa melawan keinginan Tuan Hoekseli. Bagaimana dengan ini? Ceritakan apa yang terjadi pada kalian, dan saya akan melihat apakah saya dapat membantu kalian berdua menengahi. Petik 2. Itu tidak perlu. Victoria tahu itu akan sia-sia karena Caden tidak pernah berseteru dengannya. Dia melakukannya karena dia adalah pacar Jordan. Pada akhirnya, satu-satunya solusi adalah putus dengan Jordan. Namun, Victoria tidak akan melakukan itu. Permisi, Tuan Jones. Victoria sekali lagi pergi dengan sedih. Setelah itu, Victoria menelpon beberapa perusahaan lagi dan lagi dan juga pergi untuk wawancara. Namun, tanpa kecuali, bos akan menerima panggilan kurang dari setengah jam setelah dia tiba. Senyum di wajah mereka akan langsung menjadi dingin juga. Dia harus mengakui bahwa keluarga Hoekseli benar-benar kuat di New York City. Bos dari 10 perusahaan aneh yang dikunjungi Victoria semuanya takut pada keluarga Hoekseli. Pukul 5 sore, Victoria memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dia basah kuyup oleh keringat, dan rias wajahnya sedikit tercoreng. Karena dia berjalan dengan sepatu hak tinggi, kakinya sakit, dan tumitnya berdarah. Hatinya yang paling terluka. Setelah ditolak berkali-kali, dia merasa tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di New York City. Duduk di kursi pengemudi, Victoria menyalakan sebatang rokok dan meletakkan kepalanya di setir. Ketuk-ketuk, sebuah Mercedes-Benz tiba-tiba melaju dan berhenti di depan Victoria. Seorang pria mengetuk jendela mobil Victoria. Victoria menurunkan jendela dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Caden. Caden tersenyum sinis ketika dia melihat ke arah Victoria, yang sedang melamun. Dia berkata, Ada apa, Nona Clark? Apakah kamu menangis? TSK-TSK, kamu selalu menjadi kecantikan yang sombong. Kenapa kamu terlihat sangat sedih sekarang? Melihatmu membuat hatiku sedikit sakit. Victoria memelototi Caden dengan marah dan berharap dia bisa memakannya. Caden bersandar di jendela mobil, menjulurkan kepalanya ke mobil Victoria, dan tertawa. Bagaimana itu? Kecantikan? Apakah Anda tahu seberapa kuat saya sekarang? Petik 2. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak perusahaan yang Anda dekati. Selama saya menelpon mereka, mereka akan segera memecat Anda bahkan jika mereka mempekerjakan Anda. Saat Caden berbicara, dia mendekatkan wajahnya ke wajah Victoria dalam upaya untuk menciumnya. Menurut pendapatnya, Victoria telah disiksa sampai putus asa olehnya hari ini dan pasti tahu kekuatan sempurna dari keluarga Huxley. Dia yakin bahwa Victoria tidak akan berani menolak.